Iya pemirsa, jadi dalam vlog ini saya mau membahas lagi masalah drone semprot disinfektan Saya rasa banyak hal-hal yang kita juga harus tahu saling berbagi lah Tapi saya akan menyampaikan informasi ini sesuai data, sesuai riset yang saya lakukan sendiri dan ada solusi sih sebenarnya Ya memang drone yang digunakan untuk penyiraman atau penyemprotan disinfektan ini adalah drone yang peruntukannya dibuat untuk pertanian Jadi untuk nyemprot insektisida ya, jadi berupa cairan, bentuk dalam bentuk cairan Pernyataan tidak ada yang salah dengan itu, dronenya itu tidak salah gitu Banyak perdebatan memang, dan saya lihat beberapa video yang Indonesia itu diposting juga di kantor berita luar negeri juga Dan itu komennya negatif, semua komennya negatif tentang menyemprot disinfektan pakai drone Sebetulnya kalau anda mau browsing dulu, mau lihat-lihat gitu ya di internet, itu ada bagaimana yang seharusnya Kalau mau mendisinfektan sebuah area menggunakan drone Ini entah kenapa kok ya diposting di Youtubenya kantor berita luar negeri yang negara apa saya lupa Tapi kalau lihat dari komen-komennya ini Negatif semua Negatif semua Bahkan rata-rata mengatakan wasting Artinya apa? Menyanyiakan atau show off Pamer, hanya untuk kebutuhan pamer-pamer saja Tapi juga, saya juga ngobrol dengan teman-teman yang dari komunitas Beberapa komunitas, saya pasang status di Instagram saya Banyak yang bilang dengan menangkal semua itu dengan jawaban Lebih baik seperti itu daripada tidak ngapa-ngapain Sebentar-sebentar Tidak, saya tidak mengharapkan jawaban seperti itu Ada juga yang bilang, ini seperti di Cina Jadi kita melakukan hal-hal ini seperti di Cina Melakukan penyumratan dengan drone dan sudah berhasil Nah itu yang saya pegang Kenapa? Karena saya riset di internet Ternyata, kalau Anda lihat video ini, ini di Cina, di Wuhan Gimana? Berapa drone? Tiga drone pemirsa Itu adalah Mereka memiliki SOP Standart Operation Procedure Penanganan Bencana Menggunakan drone Jadi ada SOP menerbangan drone yang memiliki semprot Dengan yang besar itu ya, drone besar Itu SOP ada sendiri Tapi mereka juga punya SOP Penanganan Bencana Wabah Penyakit Menggunakan Drone Itu beda lagi Beda lagi Jadi ternyata mereka menerbangan drone semprot disinfektan Itu langsung tiga Tiga Seperti yang Anda lihat tadi Dan mereka lakukan satu hari satu kali Bahkan kadang satu hari dua kali Di lokasi yang sama Setiap hari Tidak hanya semprot Set Sudah Gak ada kabar Sudah Ya Cuma Jadi mereka benar-benar di Cina itu punya SOP Penanganan Bencana Menggunakan Drone Mereka bikin Set Oh jadi gini Ini harus satu area ini Kampung mana Semprot Setiap hari ya Setiap hari Semprot Berapa drone? Tiga drone Sehari dua kali dulu Nah kalau udah Oke Mendingan sehari sekali Tapi lakukan setiap hari Setiap hari di lokasi yang sama Itu Kenapa mereka berhasil? Itu Kenapa beda dengan kita? Itulah kenapa kita dihujat Dikasih komentar negatif Karena Kita tidak punya SOP Penanggulangan Bencana Penyakit Wabah Dengan menggunakan drone Gak ada Jadi istilah Gampangnya gini Kayak Anda misalkan Nyetir ambulan gitu ya Nyetir mobil Mobil yang ada Strobo Radio komunikasi Ada sirinnya gitu Ada SOP Untuk pengoperasian Anda pasti Tahu Cara mengoperasikannya Kalau mau nyalain Ini lampu di atas Itu Cetekan yang ini Untuk ini Yang ini Untuk ini Kalau mau nyalain Nyalain dulu Saklar utama Baru nyalain Saklar untuk Melih jenis lampu Tapi Ada kondisi khusus Karena gak bisa dong Sembarangan Jalan Eh gak mau minggir sih Gak mau minggir Nyalain sirino Gak boleh Ada kondisi khusus Yang Anda harus patuhi SOP nya Untuk Menyalakan sirino dan Strobo Jadi ada dua SOP Ya seperti itulah Analoginya Dan yang menjadi Perhatian utama Di Cina itu Bukan hanya perumahan Tapi juga TPA Nah Jadi itulah gunanya drone Kenapa jadi gelap Ada TPA Tempat pembuangan Akhir sampah itu Itu kan manusia Gak mungkin kesitu kan Jadi pakai drone Disemprot itu pakai drone TPA itu Setiap hari Waduh segernya Dan Tempat parkir kendaraan Tempat parkir kendaraan Anda tahu sendiri Di Cina itu padat Jadi parkir itu Wuh Padat Mungkin mobil pemadam kebakaran Gak akan bisa lewat Kesitu Karena terlalu Beresiko Nyenggol Mobil yang parkir Nah itu ya Ada selalu Ada standard operation procedure Ada SOP Daripada nyenggol tuh Mobil-mobil yang parkir Sekitu banyaknya Atau motor-motor yang berjajar Pakai drone Tres 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 Sesuai Dengan kegunaan Dan Keuntungan Menggunakannya Itu Harus sesuai Keuntungan menggunakannya Apa keuntungannya Menggunakan drone semprot Mereka sesuai Ya Jadi Tempat pembungan Akhir sampah-sampah Tempat parkir kendaraan Ini sampai cacatat loh Supaya gak Supaya gak salah Gitu Dan Pada akhirnya Mereka yang namanya juga Negara industri Drone Maka Mereka punya banyak cara Memberdayakan drone Disana Juga digunakan Drone ini digunakan untuk Logistik Nih Lihat Mereka gunakan untuk logistik Drone-done besar Untuk ngirim Masker Ngirim APD Alat pelindung diri Ngirim Obat-obatan Hand sanitizer Ketempat yang Orang gak boleh mendekati Kayak ke rumah sakit Gitu ya kan Orang Gak boleh ke rumah sakit dulu Kalian Karena disini banyak pasien positif Disana kan kayak gitu Disini ratusan orang pasien positif Jadi kurir Jangan Ke rumah sakit Akhirnya apa Pakai drone Kirim pakai drone Set Dengan 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 Wipe coin Atau Dengan programming Drone itu dikirim Dan mendarat Disamperin oleh tenaga medis Diambil Kontak Telepon Sudah oke Ambil lagi dronenya Tarik lagi pulang Jadi Bener-bener Sesuai Peruntukannya Peruntukan dan fungsi Fungsi untuk Manusia supaya tidak tertular Itu bener-bener sesuai Sehingga tidak ada hujatan apa-apa Dengan menggunakan drone Di Wuhan Itu yang ingin saya Luruskan dulu Jadi Ingat Ada dua SOP Dan penyemprotan dari darat Itu tetap prioritas utama Lihat video ini Anda lihat Tetap prioritas utama Adalah penyemprotan dari bawah Menggunakan kendaraan Menggunakan manusia Semprot manual dari darat Tetap menjadi prioritas disana Drone itu bener-bener alternatif Untuk ke tempat yang manusia Gak boleh mendekat Drone-nya yang mendekat Jadi jangan Jadi mungkin kita keliru disitunya ya Jadi fungsinya Ya Ini Sebenarnya masalah dari komunikasi Mungkin tidak ada komunikasi Terus cuman Panik ya Kepanikan Terus Ini gimana nih Ada wilayah ini Waduh harus disterilisasi Gimana biar cepat panik Kok drone aja Wess Mungkin seperti itu Kondisinya Indonesia Pada saat ini Menerbangkan drone Untuk disinfektan Tapi Kalau mau kalem Tenang Pelajari dulu Apa yang sudah berhasil Dilakukan orang Apa Di pelajari dulu yang bener Gak butuh waktu Seminggu kok Belajar itu Sehari Kita bisa paham Saya belajar ini Raku NGZ ini Satu hari selesai Saya paham sekarang Oh ternyata begitu Cara Cina menggunakan drone Nah sekarang Saya ingin Membahas Mengenai ini Infrared Red Yellow Blue Dan seterusnya Ini tengah-tengahnya Juga ada Kayak warna pelangi Nah di atasnya Cahaya biru Itu adalah Cahaya violet Dan di atas Itu ada Ultraviolet Dan ultraviolet ini Terbagi menjadi Sekarang bilang 4 Ada juga yang bilang 3 Tapi ini secara global Saya bilang 3 Ada Ultraviolet A Ultraviolet B Ultraviolet C Ini anda bisa lihat di Wikipedia Kenapa ultraviolet Karena ultraviolet ini Dapat membunuh Germs Dapat membunuh Bakteri Mikroba Segala macam Dan dapat merusak DNA Merusak DNA Nah Kenapa kita Nggak boleh terpapar Sinar ultraviolet Karena kalau kulit kita Terpapar ultraviolet Cara langsung Maka DNA kulit kita Akan rusak Dan menyebabkan kanker Gangguan DNA Kanker Virus Itu terdiri dari DNA Dan RNA Kenapa Akhirnya Kedokteran Dunia kedokteran Menggunakan ultraviolet Karena itu bisa merusak DNAnya virus Dan virus itu menjadi Tidak berfungsi Bukan mati ya Virus tidak hidup Makanya virus tidak mati Tapi Ada Yang namanya Kekuatan radiasi Jadi gini Saya gambarin deh Jadi Kalau anda lihat disini Ada Matahari Ada bumi Ada atmosfer Ultraviolet A Itu Dia bisa sampai ke Darat Kedataran Permukaan bumi Karena dia bisa menembus Atmosfer Kalau ultraviolet B Itu bisa menembus Tapi dia akan habis Di tengah-tengah Sedangkan ultraviolet C Itu tidak bisa menembus Jauh dari Atmosfer Yang artinya Tuhan telah menciptakan Atmosfer Untuk meredam Ultraviolet C Karena ultraviolet C Itu yang sangat berbahaya Bisa merusak DNA Ultraviolet A Atau ultraviolet B Itu yang Ultraviolet terutama Ultraviolet A Yang banyak kita pakai Untuk Untuk Efek-efek suar Efek-efek kaya Warnanya ungu Itu ya Itu Masih gak apa-apa Karena dia Sampai saat ini pun Saat ini pun Video ini dibuat Ini di luar Ya ultraviolet A Yang kena ke tanah Kena ke kita Kita terpapar Ultraviolet A Ultraviolet C Itu yang tersaring oleh Atmosfer Nah sekarang Di pasaran Sudah ada orang yang Banyak yang menjual Lampu neon Tapi ultraviolet C Untuk kebutuhan medis Jadi untuk kebutuhan Menetralisir Apa Mesterilis Sterilisasi Seperti dalam video ini Dan ada peringatannya Jadi ada Caution Warning Bahwa ultraviolet C Tidak boleh memapar manusia Kalau kena kulit Dia menyebabkan kerusakan DNA pada kulit Dan menyebabkan kanker Kalau kena mata Dia menyebabkan ketarak Saya punya ide Seperti ini Misalkan Ini ya Misalkan Saya bikin radio remote Pakai Mobil-mobilan Remote control Terus saya kasih lampu neon Seperti di video tadi Terus saya bawa keliling Di dalam rumah Saya kasih kamera FPV Saya pakai Layar FPV Di rumah Di studio ini Saya jalankan dia Tapi tentu Tidak kecil Besar Karena ada pembangkit Listriknya untuk Lampu neon yang besar Kalau lampu neonnya kecil Apa lampu ultravioletnya kecil Percuma Tidak menjangkau Seluruh ruangan Saya buat keliling Di dalam rumah ini Masuk kamar Masuk kamar mandi Kemana 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 Steril Dan tidak butuh Waktu lama Disini disebutkan Dalam waktu 10 menit saja Dengan kekuatan tertentu Sinar ultraviolet C Itu sudah bisa merusak Semua DNA Mikroba Bakteri Virus Steril Kayaknya Saya gak tau harganya berapa ya Ultraviolet C Coba saya cek di internet sebentar Ultraviolet C itu istilahnya Germedical Germedical lamp Ya memang untuk sterilisasi Ini ada nih Pompa aquarium Pompa aquarium Aquarium Prompa aquarium UVC Lampu light sterilize 425 ribu rupiah 5 aquarium UVC Lamp Loh Oh saya baru tau Ternyata kalau aquarium itu Ultravioletnya UVC Jadi tergantung kekuatan pancarannya Ini coba saya cari yang termurah Ini kekuatan pancarannya berapa Saya lihat Harganya ya 220 ribu Itu keterangannya disini Power 13 watt Apa gimana cara membedakannya Antara Lampu Lampu Bentuknya kan lampu neon Jadi kayak gini lampunya Itu bedanya apa Jadi dari tabungnya Kalau UVC itu tabungnya Bening Tidak ada Warna di tabungnya Bening Bening Dinyalain dia warnanya ungu Itu ada UVC Yang bisa Membunuh Germs Membunuh mikroba Merusak DNA Yang bisa kita gunakan untuk Sterilisasi Ruangan Barang Barang ini Bisa disterilisasi Pakai UVC Ini 220 ribu Di Indonesia ada Di toko online Marketplace Indonesia lokal Tinggal diaplikasikan aja Mau gimana Bentuknya Atau mau drone Dipasang UVC Bisa aja Pokoknya Jangan ada manusia Di wilayah situ Itu lebih praktis Tidak perlu menyeprotkan Apa-apa Nah WHO juga menyampaikan bahwa Hati-hati Sterilisasi Atau mana Disinfektan Itu sangat berbahaya Bagi kulit Sangat tidak dianjurkan oleh WHO Disinfektan yang mengandung bahan tertentu Bahan aktif tertentu Itu tidak boleh Mengenai kulit manusia Sangat bahaya Ya saya sih Lihat ya Kalau orang-orang itu Pada bikin Disinfektan itu Ada yang pakai Baiklin Ada yang pakai obat Pel Itu kalau saya lihat dikemasannya Kan obat pel Baiklin itu Segera cuci tangan Apabila terkena Kulit Yang berlebihan Atau gimana lah ya Itu ada warning Ada peringatannya Jadi memang Gak boleh disemprotin ke orang Itu obat Kimia aktif soalnya Bahaya Jadi gitu Yang saya pikir itu Ultraviolet ini Justru malah jadi Alternatif yang Bisa menguntungkan Karena Dia Sterilisasinya Jauh lebih menjangkau Kemana-mana Dengan cahaya Cahaya gitu loh Bisa Masuk-masuk Misalkan saya jalankan Dari sini ke sana Sebalik lagi ke sana Kanan-kiri Atas-bawah Steril semua Ya mungkin Teman-teman ada yang Ahli elektro Ahli drone Ahli robotik Yang mungkin bisa Bareng dengan saya Ataupun tidak dengan saya Saya hanya ngasih ide aja Bikin Yuk bikin Alat ini yang harganya terjangkau Tapi jangan yang mahal-mahal Tapi juga Harus dikasih warning Karena Jangan sampai itu ada manusia Di dalam ruangan itu Kanker kulit semua Bahaya Jadi ya Saya harap Ada ya Yang harga terjangkau Untuk masyarakat Karena ini bisa Di aplikasikan Di rumah sakit Rumah sakit itu udah ada sih Yang mahal itu rumah sakit Pesawat Pesawat juga udah ada sih Sebetulnya Kalau anda lihat di Pinggiran Atas Ada lampu ungu Itu UVC sebetulnya Kemudian di Gym Terus di Cafe Restoran Sekolah Ya tadi udah saya sebut ya Pokoknya itu semua Hotel Nah Sangat Sangat Berguna Jadi Pandemik ini Bener-bener mengajarkan kita Sesuatu yang baru Ayo bikin Saya tunggu kabarnya Jangan dipasang di drone Jangan Jadi Ichnya Berita Jangan Das Jangan Jangan Hahaha Ja Jangan иля